Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentabiahum bi ihsanin illa yaumiddin amabadu Wa mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini dalam program acara kesayangan kita di Kisah Teladan Senantiasa dan tak bosan-bosannya Saya selalu menceritakan kisah-kisah tentang perjuangan Rasulullah s.a.w. Beserta para sahabat-sahabatnya Dimana kita tahu bahwasannya Islam akan jaya pada masanya Dan dahulu Islam juga sempat kurang lebih sepertiga dunia telah dikuasai oleh kaum muslimin Dan masa-masa tersebut tak lepas dari sebuah perjuangan dari Seorang nabi kita muhammad s.a.w. yang dibantu oleh para sahabat-sahabat beliau Sehingga Islam sampai menyebar di seluruh pelosok negeri Nusantara ini khususnya Bahkan di seluruh dunia Nah, pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t. Banyak kejadian-kejadian yang spektakuler Kejadian-kejadian yang bisa kita ambil keteladanan Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, oleh sebab itu pemirsa Hari ini kembali lagi kami akan menceritakan Bagaimana sosok orang-orang Yahudi yang kurang ajar Orang-orang Yahudi yang Memanglah Banyak kali siasat-siasat mereka Hingga akhirnya nabi s.a.w. Ya, mau tidak mau Harus memerangi atau berperang Bersama kaum muslimin Untuk memerangi orang-orang Yahudi Nah, pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t. Banyak sekali pelopor-pelopor Peperangan itu terjadi oleh Karena orang Yahudi Di antaranya pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Kita tahu bagaimana perang hondak Perang hondak itu salah satu pelopornya siapa? Orang Yahudi pemirsa Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Melanjutkan kembali Kisah tentang Yaitu perjanjian Hudaibiyah Di episode sebelumnya Kaum muslimin ketika itu merasa bahwasannya Allah kok Apa ini ya? Rahsia Allah apa lagi nih? Kok di perjanjian Hudaibiyah itu Seakan-akan kayaknya kok gak adil banget Untuk kami orang-orang Islam Maka pemirsa Allah s.w.t menurunkan sebuah ayat Untuk menjanjikan kepada kaum muslimin Bahwasannya Kalian nanti akan mendapatkan Harta rampasan perang yang melimpah Maka pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Ketika itu Orang-orang Yahudi kembali lagi Menyari masalah Sama Rasulullah s.a.w.t Maka ketika itu Nabi s.a.w.t Pun Menyiapkan bala tentaranya Untuk menyerang orang-orang Yahudi Yang ada di Khaybar Khaybar ini adalah sebuah Benteng pemirsa Ini adalah orang-orang yang hudi Yang telah diusir oleh Nabi kita Muhammad s.a.w.t Mereka banyak ngungsi di Khaybar Nah Khaybar ini memiliki benteng yang berlapis-lapis Ada tiga lapis Bukan kayak kue lapis Enggak Jadi benteng itu Hmm Kan Lapis pertama Lapis kedua Lapis ketiga Jadi ada tiga lapis ini memirsa Ya bentengnya orang Yahudi Jadi Khaybar ini termasuk Kalau kita lihat dari segi benteng Ini adalah Tempat yang sulit untuk ditaklukkan Memirsa Tapi orang Yahudi takut mati Enggak ada cerita Lewat juga itu digas sama kaum muslimin Ketika itu Nah Itu banyak kisah-kisah kepahlawanan dari para sahabat-sahabat nih Pak Mirsa Dan lain sebagainya Makanya kita akan ceritakan nih ya Sedikit demi sedikit gambaran bagaimana terjadinya Perang Khaybar Wah Jadi Akhirnya Rasulullah Ya beserta para Tentaranya Karena sudah dijanjikan kemenangan nih Ya oleh Allah SWT Dan mendapatkan gunima banyak Maka orang-orang munafik Orang-orang badui itu Berbondong-bondong itu Uh Ikut yuk Kita ke Perang Khaybar Ya Ini pasti Menang kita Allah udah menjanjikan Gunimahnya banyak Ya Harta rampasan perangnya banyak Kalau kita gak ikut Ruki Kan gitu kan Logikanya Ya inilah lucunya ini Mereka yakin Percaya kepada Allah dan Rasulnya Tapi dia itu munafik Ya Dia yakin apa yang dikabarkan oleh Allah kepada Rasulnya itu benar Gitu Tapi orang itu gak mau Ya mengikuti Atau masuk Secara keseluruhan Itulah salahnya orang munafik Makanya kita hindari tuh Sifat-sifat munafik kayak gitu tuh Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita lanjutkan kembali Jadi kaum muslimin ketika itu berangkat menuju Khaybar Untuk memerangi orang-orang kapir Yang kurang ajar Tadi Ya sebenarnya orang-orang Yahudi ini Tadi ini udah banyak dendamnya nih Pemirsa Sama kaum muslimin ini Karena memang Mereka itu udah banyak diusir sama Rasulullah Ya makanya dendam mereka itu sampai sekarang Pemirsa Ya Melampiaskannya itu sampai sekarang Orang-orang Yahudi itu Sama kaum muslimin Jadi Kalian tuh jangan Apa ya Kalau KTP kalian yang selami itu ya Jangan terlalu yakin sama orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi itu memang kadang-kadang Punya kurang ajar Mereka membunuh Para nabi-nabi itu tanpa hak Mereka bunuh itu Pemirsa Jadi kalian jangan yakin-yakin aja Dengan orang Yahudi Kalau dijanjikan manis Peret Gak ada itu Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Jadi Akhirnya Memang mereka punya dendam kesumat Mereka itu udah banyak buat siasat Ya Hingga akhirnya memang Puncanya di Khaybar itu Akhirnya Udah lah Nabi udah gak ada toleransi lagi Berangkat Nabi Beserta 1400 pasukan Dari Orang-orang yang ikut Perjanjian Hudaybiyah Ketika itu Pemirsa Berangkat Rasulullah Orang-orang Yahudi Apa? Orang-orang menapik Yang mau ikut Gak dikasih sama Nabi Gak-gak Ini cukup yang 1400 ini aja Orang-orang yang ikut Perjanjian Hudaybiyah Yang berangkat Akhirnya mereka berangkat Mirsa yang rahmat Allah SWT Berangkat menuju Ke Tanah Khoibar Memang Diam-diam itu Malam Nabi S.A.W. itu berangkat Itu Pemirsa Ya Sampai disana pun malam Jadi pagi-paginya Orang Yahudi itu kan Ya biasa lah Mau ngeladang Mau apa Melanjutin Keluar dari benteng Begitu Nengok keluar benteng Pertama sih Cengar-cengir ya Senyum-senyum Cengengesannya Begitu Nengok Mulutnya melompong Di depan benteng Ada pasukan Komusulimin Jumlahnya banyak banget 1400 pasukan Tepelongo itu Orang-orang Apa? Yahudi Yang awalnya Cengengesan Senyum-senyum Kayak orang gemblung Akhirnya Lari Kocer-kacir Ditutup Bentengnya Apa namanya Di konci situ Lari dia Ketakutan Mulailah mereka Bertahan Di dalam benteng Yang tiga lapis Emang kayak Coklat Sampean aja Lapisannya banyak Ini bentengnya Orang Yahudi Juga berlapis-lapis Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya nih Pemirsa Terjadilah Pertempuran Ketika itu Nah Jadi kala itu Sebelum Bertempur itu Nanti biasanya Ada perang kanding Biasanya Pemirsa Ya kan Nah Maka ketika itu Mereka itu Orang-orang Yahudi Ya Ketika mau Perang tanding itu Cari jawara mereka Supaya Orangnya Nabi Muhammad Ataupun Komuslimin itu Ya Agak-agak Kecut gitu Kalau nengok Ada apa ya Kayak pahlawan Kesiangan gitu kan Yang jago gitu Akhirnya diutus Sama mereka Ada salah satu jawara mereka Yang tak tertandingi Maka ketika itu Dia nantang-nantang Komuslimin Wey Orang Islam Siapa Kalian Dia Wani Maju Rene Rene Tatap Pas Sendas Wuh Kemlelet Mirza Sok maten Maka ketika itu Ya Ada Salah satu Komuslimin ya Yang Bersiap untuk mati Ketika itu Siap untuk berjihad Ya Ada Amir bin Akwa Amir bin Akwa Dia maju Naik Keluar langsung Ambil pedangnya Nggak ada Rasa Tolong Menolong Apa Nggak ada Langsung Puang Teng 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 Kembang Kempis Mirza Jantungnya Orang Orang Yahudi Itu Jawa Kita Buen Jrot Modar Ini Nggak bisa Apa-apa lagi Langsung Ketakutan Mereka Di saat itulah Komuslimin Menyerang Maka Orang Yahudi Bertahan Ketika Mirza Kemudian Bagaimana Dan Hari Pertama Itu Panji Komuslimin Itu Dipegang Oleh Abu Bakar As Sidiq Kira-kira Bagaimana Kelanjutan Pemerangan Antara Orang-orang Kaum Muslimin Dengan Orang-orang Yahudi Insyaallah Kita akan Lanjutkan Kembali Setelah Berikut ini Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Kisah Peladan Oke 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 Pemirsa Kita kembali Lagi Masih Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Bagaimana Kronologi Dari Perang Khaibar Nah Tadi Udah Komuslimin Mencoba Menyerang Benteng Benteng Dari Orang-orang Yahudi Karena Kita Tahu Bentengnya Orang Yahudi Tiga lapis Pemirsa Kayak Apa Kalau Sampai Pernah Nonton Attack on Titan Itu Ada Tiga lapis Itu Termotivasi Juga Orang Khaibar Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Akhirnya Pemirsa Pemirsa Memang Satu persatu Benteng Orang Yahudi Itu Bisa Ditembus Tapi Masih Tetap Berat Apalagi Banyak Pohon-pohon Korma Itu Yang Nutup-nutupin Sehingga Ini Membuat Mempersulit Komuslimin Makanya Ada Salah seorang Kaum Muslimin Seorang Sahabat Memberi usulan Kepada Nabi Nabi Kita tebang Aja Pohon-korma Itu Biar Enak Kita Nyerang Nabi Pada Awalnya Mangguk-mangguk Masuk Akal Nah Tapi Pemirsa Yang dirahmati Abu Bakar Datang Ketiga Abu Bakar Mengatakan Buasanya Jangan Nabi Ini Allah Itu Udah Menjanjikan Kemenangan Buat Kita Nabi Nanti Sayang Itu Kalau Pohon-kormanya Kita tebangi Gitu Ya Kenungan Tambahan Jadi Apa Apa Namanya Harta rampasan Perang Bener Juga Akhirnya Tidak Jika Ditebang Tetap Perjuangan Tidak Dilanjutkan Nah Hari pertama Memang Pasukan Yang Panji-panji Komuslimin Dibawa Abu Bakar Kembali Ketika Itu Belum Bisa Menebus Benir Sahin Rahmat Allah Bahkan Ketika Itu Sempat Nabi Juga Mengamanahkan Panji-panji Komuslimin Kepada Umar Bin Khotob Menurut Ceritanya Tapi Masih Komuslimin Belum Bisa Menembus Hingga Akhir Pemirsa Nabi Kala Itu Mengatakan Kepada Komuslimin Besok Insya Allah Kita Menang Ya Kurang Lebih Maknanya Besok Aku Akan Memberikan Panji Komuslimin Kepada Seseorang Yang Aku Cintai Dan Dia Juga Mencintaiku Dan Insya Semua Berharap Pemirsa Ini Umar Sampai Bilang Aku Berharap Orang Itu Adalah Aku Gitu Istilahnya Karena Berharap Ini Khoibar Menang Insya Allah Tinggal Nunggu Waktunya Dan Siapakah Yang Membawa Panji Ketiga Itu Maka Keesokan Harinya Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tau Gantung Pemirsa Orang Udah Ngumpul Umar Udah Berharap Dipanggil Sama Rasulullah Ini Aku Yang Dipanggil Kedepan Aku Langsung Nampak Nampakan Supaya Nanti Gampang Rasulullah Nyari Mar Rini Gui Mar Kho Bawa Panji Kho Muslimin Berangkat Harapannya Gitu Harapannya Tapi Nabi Ketika Itu Melihat Pasukannya Celingak Celinguk Nih Pemirsa Nyari Seseorang Orang Udah Berharap Aku 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 Gitu Kan Ini Kemuliaan Lo Kemuliaan Lo Gitu Kan Karena Kalau ikut Perang Itu Hanya Dua Kemungkinan Mati Syahid Beruntung Sesurga Atau Hidup Mulia Itu Hidup Mulia Atau Mati Syahid Maka Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanallah Kala Itu Nabi Celingak Celinguk Dan Mencari Seseorang Akhirnya Nabi Mengatakan Dimana Ali Dimana Ali Bin Nabi Talib Ternyata Nabi Nyari Ali Di Antara Para Sahabat Mengatakan Ada Ali Di Belakang Ya Rasulullah Sesungguhnya Dia Sedang Sakit Mata Ali Ketika Sakit Mata Pemirsa Jadi Kalau Gitu Panggilkan Dia Kesini Dipanggil Bentar Rasulullah Fikir Nyari Ali Ali Dipanggil Rasulullah Maka Ali pun Berangkat Menghadap Rasulullah Dengan Sakit Mata Rasulullah Sakit Mata Rasulullah Mata Ketika Nabi Sallam Melihatnya Oh Riri Di Apa Mohon maaf Diludai Cih Cih Bukan Ludai Bang Untuk Orang Benjing Enggak Ludai Ngobati Ludanya Nabi Diusak Usak Ke matanya Ali Nabi Tolib Langsung Kincelong Lagi Matanya Yang pertamanya Matanya Mungkin Sakit Begitu Diobati Disuk Sama Nabi Sallallahu Sallam Disembur Sama Nabi Sallallahu Sallam Sehat Kembali Kayak Nggak Perasakit Itulah Mujizat Nabi Subhanallah Mujizat Nabi Sallallahu Sallam Langsung Sembuh Mata Ali Nabi Tualib Ketika Allah Akbar Orang Mereka Kebesaran Dari Allah Subhanallah Wata'ala Lewat Perantara Nabinya Mujizat Sangat Luar Biasa Mata Ali Langsung Sehat Walafiat Mala Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Kepada Nabi Nabi Tualib Wahai Ali Aku titipkan Kau Muslim Padamu Bawalah Panji Kau Muslim Ayo Berangkat Kamu Perang Paklukan Hoibar Langsung Muslimin Bertakbir Berangkat Menuju Hoibar Langsung Semangatnya Membara Pemirsa Habis Yahudi Gak tahu Orang Yahudi Kala itu Ini Kau Muslimin Makin Menggila Makanya Pemirsa Semangat Kau Muslimin Berperang Makin Berapi Api Gak takut Apa-apa Lagi Semuanya Habis Yang Di depannya Pokoknya Gak ada Cerita Ngkose Ngkose Tapi Sebelumnya Pemirsa Yang Rahmat Dibilang Dititip Sama Ali Sebelum Serang Nanti Kamu Tanyakan Di antara Mereka Tawarkan Dulu Islam Kalau Mereka Masuk Islam Hidayah Lebih Baik Kalau Ada Orang Yang Mendapatkan Hidayah Melalui Perantaramu Itu Lebih Baik Untuk Kamu Daripada Kamu Mendapatkan Unta Merah Itu Kata Nabi Hadis Sohi Pemirsa Makanya Sebelum Berperang Tawari Dulu Sama Ali Kalian Masuk Islam Enggak Enggak Serang Serang Abis Betul Kocar Kacir Benteng Yang pertama Jebol Dua Jebol Tiga Jebol Abis Enggak Ada Cerita Abis Semua Sama Mereka Sama Kau Muslimin Orang Yahudi Enggak Hancur Bonyok Remok Banyak Mati Kau Muslimin Ada Meninggal Ada Tetap Memenai Perang Baco-bacoan Bukan Mencatur Ini perang Baco-bacoan Kau Muslimin Ada yang meninggal Ada Ada Tapi jumlahnya Enggak banyak Menurut Riwayat Katanya Sekitar Puluhan Belasan 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 Bahkan Ada orang Yang ketika Baru masuk Islam Dikasih Sama Nabi Yaitu Ghanimah Apa Kata Orang Tersebut Ya Rasulullah Aku Mengikutimu Bukan Karena Aku Menginginkan Harta Ini Bukan Karena Aku Menginginkan Gonimah Ini Melainkan Aku Mengikutimu Karena Aku Yakin Kepadamu Dan Aku Berharap Nanti Aku Bisa Sahid Nih Ngoroanku Bisa Kegorok Atau Kena Panah Dan Apa Kata Kata Nabi Kalau Perkataan Mua Itu Benar Maka Allah Akan Menginjabah Doamu Tak Lama Kemudian Benar Pas Perang Selesai Dibawakan Itu Orang Sini Lagi Terluka Parah Wah Wah Meninggal Dunia Akhir Maka Kata Nabi Sallam Ternyata Perkataan Dia Benar Benar Emang Dia minta Sahil Masya Allah Luar biasa Akhirnya Khoibar Emang Ditaklukan Pemirsa Banyak Tawanan Perang Habis Semua Banyak Kali Tawanan Apanya Goni Yang Didapatkan Oleh Kau Muslimin Ketika Itu Harta Hapis Semuanya Jadi Goni Manya Kau Muslimin Makanya Nabi Sallallam Mendapatkan Salah Satu Istrinya Disitu Salah Satu Istrinya Itu Kalau Tidak Saya Sofia Nah Itu Disitu Istri Nabi Sallallam Akhirnya Dibeli Oleh Nabi Ketika Sofya Menjadi Harta Rambasan Perang Kemudian Diambil Ke orang Kemudian Dibeli Oleh Nabi Sallallam Kemudian Ditawarkan Islam Akhirnya Dipersunting Oleh Nabi Sallallam Dengan Maharnya Dimerdekakan Itu dia Mau Yahudi Cantik Bermirsa Nah Kalau Cerita Cantik Cantik Nanti Kepanjangan Kita harus Lihat dulu Kalau Gitu Nah Waktu itu Jangan Kemana Mana Karena Masih Ada lagi Cerita Berikutnya Tentang Perang Khoibar Tetap Bersama Kami Kembali 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 Kesempatan Kali Ini Masih Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Bagaimana Kisah Keteladanan Yang Bisa Kita Ambil Dari Para Sahabat Nabi Sallallallahu Sallallahu Atau Mungkin Aku Bahagia Karena Ja'far Bin Abu Talib Datang Kesini Masya Allah Maka Ketika itu Memirza Bukan hanya Itu juga Abu Hurairah Dengan Suku Ad-Daus Tiba Dengan Membawa Sejumlah Kaum Muslimin Membawa Orang-orang Yang telah Masuk Islam Maka Nabi Sallallahu Sallallahu Berbahagia Dan Memberikan Gunimah Sebagiannya Kepada Ja'far Beserta Rombongan Dan juga Memberikan Sedikit Untuk Abu Hurairah Dan Suku Daus Masya Allah Ini Luar Biasa Pemirsa Yang terahmat Allah S.W.T Ketika itu Rombongan Ja'far Itu Ada Sekitar 53 Orang Masya Allah Dan itu Diberikan Gunimah Yang melimpah Subhanallah Pemirsa Jadi Janji Allah Itu Tidak Pernah Diingkari Kalau Allah Bilang Memang Ini Janjiku Maka Yakin Aja Makanya Kalau Sampain Baca Kur'an Itu Ada Janji Allah Sampain Itu Gak Usah Raku Pokoknya Tenang Aja Makanya Seling-seling Baca Kur'an Supaya Semangat Sampain Itu Untuk Menggapai Api-api Masya Allah Nah Pemirsa Yang Rahmati Allah Subhanallah Banyak Lagi Fenomena Yang Terjadi Ada Juga Orang Yang Mengatakan Wih Enak Kali Ada Seorang Sahabat Ketika Itu Yang Ikut Berperang Di Perang Khaybar Yang Gugur Para Sahabat Mengatakan Wih Enak Dia Meninggal Dia Meninggal Dunia Di Saat Perang Khaybar Sahid Masya Masya Masuk Surga Maka Kata Nabi Sallallahu Sallam Apa Katanya Enggak Dia Teraka Heran Para Sahabat Kok Rasulullah Dia Berperang Dengan Gagak Berani Kenapa Dia Teraka Maka Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam Karena Sesungguhnya Dia Mengambil Ghanimah Yang Belum Dibagikan Jadi Dipakainya Dapat Dia Kayak Baju Besi Dipakai Sama Dia Bawa Untuk Perang Ternyata Dia Meninggal Dunia Maka Seketika Itu Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Dia Di Neraka Karena Dia Telah Memakai Sesuatu Ataupun Memakai Ghanimah Tapi Belum Dibagikan Masya Allah Maka Ada Orang Datang Ya Rasulullah Aku Ada Maka Apa Tali Selop Ya Rasulullah Dua Biji Ya Rasulullah Cuman Rasulullah Ya Termasuk Itu Neraka Langsung Dibuka Sampai 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 Ini Jangan Mengambil Sesuatu Yang Bukan Hak Jangan Mengambil Sesuatu Yang Belum Dibagi Bagikan Walaupun Nanti Endingnya Tentu Antum Sabar Tunggu Pemimpin Dulu Sabar eh pemimpin ku zolim ya resiko sampean lah nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada juga ya sebuah mu'jizat yang sangat luar biasa setelah peperangan Khaybar ini orang Yahudi itu kan dendamnya itu gak ketulungan pemirsa sama kaum muslimin makanya pemirsa itu ya satu lagi dan sekali lagi saya sampaikan jangan percaya sama orang Yahudi buang simpatisan anda kepada orang-orang Yahudi memang udah dari dulu itu Allah udah mengabarkan itu orang Yahudi itu memang udah bunuh-bunuh apa nabi mereka padahal nabi mereka itu dari golongan Bani Isra istilahnya dari keturunan mereka juga dari Yahudi juga gitu loh tapi Allah pun gak tau lah aku bilang gak hati-hati sama orang Yahudi sampai sekarang itu tengok tuh Palestina itu dibombardi sama siapa oh Yahudi itu dendam mereka itu memang dari dulu kayak gitu ketika mereka itu dibawa ih kasian kita nengoknya pemirsa tapi ketika mereka di atas eh gak maafi rahmah gak ada rahmat sedikit penuh mereka ya nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjut lagi nih ya ada peristiwa yang sangat luar biasa ya ketika itu yaitu berkaitan dengan daging beracun ya pemirsa yang dirahmati Allah nah jadi ada wanita Yahudi itu ya itu telah menyajikan makanan yaitu daging kepada nabi sallallahu alaihi wassalam wah diletakkan kepada nabi jadangkan maka nabi ketika itu ya berserta para sahabat ya ada salah seorang sahabat juga mau makan juga gitu nah racunnya itu racun yang betul-betul memati kan pemirsa bukan sembarang bukan racun tikus tapi emang racun yang gak terasa kalau racun tikus kita cuman abu ya kok beda ya baunya beda gitu nampak gak ini emang racun untuk makanan gak gak ada sekilas pun kalau nampak itu makanan itu beracun gak tau gitu harus dimakan masih sampai mulut nabi sallallahu alaihi wassalam masih boleh dikunyah ayayayayah berbakunyaan belum telan nih maka daging itu berbicara daging berbicara tuh daging gak ada mulutnya tuh daging gak ada lisannya lidahnya gak ada bisa berbicara Dan mengabarkan Rasulullah. Ya Rasulullah aku beracun katanya. Muntahkan aku. Ketika itu Rasulullah memuntahkan semua yang telah digigitnya. Dicuci bersih mulutnya. Sementara sahabat yang satu lagi tadi udah ketelan. Enak makan. Tak lama kemudian betul. Ngorok tuh sahabat meninggal dunia. Nah ini salah satu mujizat yang sangat luar biasa. Lebih hebat dari mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada dan memahami bahasa hewan. Sementara Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan daging. Hewan mah ada mulutnya. Ada matanya. Hidupnya nampak. Ini daging. Mati. Diam. Gak bisa ngapa-ngapain. Berbicara kepada Nabi Sulaiman. Luar biasa. Maka ketika itu akhirnya Nabi Sulaiman karena tuh sahabat meninggal. Akhirnya wanita tersebut dikisos dan dihukum mati. Munu Mirza. Meninggal orang dibuatnya. Dan Rasul hampir meninggal. Diracuni. Itulah orang Yahudi. Allah abad. Nah pemirsa yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah setelah Perang Khaybar dan sekitaran Perang Khaybar. Tapi inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah yang sangat luar biasa ini. Yaitu kisah tentang Perang Khaybar. Nah pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamtika. Asyadu ala ilaha ilaha antastafirqatuh bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.